Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi Note 9 Mediatek kodenamnya adalah Merlin jadi handphone ini meminta verifikasi akun Google atau biasa kita bilang dengan terkunci FRP akun Googlenya pada Redmi Note 9 dengan versi keamanan terbaru dengan versi MIUI terbaru sudah tidak bisa kita bypass lagi akun Googlenya dengan metode mengganti model kunci layarnya jadi di sini handphone ini memiliki kunci layar berupa pola mungkin kasus awalnya memang lupa kunci layarnya kemudian dilakukan web data via recovery mode dan ternyata nyangkut di akun Google atau verifikasi akun Anda dan lupa akun Googlenya pada versi keamanan sebelumnya atau versi MIUI sebelumnya kita bisa membaipas FRP akun Googlenya dengan merubah model kunci layarnya saja kita akan coba dulu saja siapa tahu masih bisa tapi kemungkinan besar sudah tidak bisa lagi di sini untuk model kunci layar sebelumnya adalah pola kita ingat-ingat dulu dan untuk merubah model kunci layarnya kita harus mematikan dulu koneksi internet di handphone ini bagi yang menggunakan wifi silakan bisa putuskan koneksi wifi-nya kita lupakan jaringan bagi yang menggunakan data seluler silakan lepaskan kartu SIM-nya selanjutnya kita akan set up handphone ini sampai ke halaman setel sandi kunci layar tanpa menghubungkan handphone ini ke jaringan internet jadi kita set up sampai ke halaman setel sandi ini kemudian kita bisa memilih menu hanya kunci layar untuk merubah model kunci layarnya oke kita masuk ke menu hanya kunci layar dulu dan di sini ada tiga opsi untuk merubah model kunci layarnya biar berbeda kita pilih pin saja karena model kunci layar sebelumnya adalah pola oke kita coba untuk pilih pin kemudian ingat sandi anda kita pilih mengerti kita tunggu sebentar oke kemudian kita bisa bikin pin yang mudah misal 1, 2, 3, 4 kemudian next lagi kita ulangi lagi pin yang tadi kita ketikkan 1, 2, 3, 4 kemudian next lagi dan perhatikan sudah tidak bisa lagi mengganti model kunci layarnya jadi sekarang sudah jelas ya Redmi Note 9 dengan versi keamanan terbaru dengan versi MIUI terbaru sudah tidak bisa kita bypass lagi akun Google-nya dengan metode lawas yaitu metode mengganti kunci layar sebetulnya ada untuk metode senam jarinya lagi kemarin kita sudah praktikan pada Redmi Note 8 dan juga Redmi Note 10S metodenya sama menggunakan senam jari tetapi dengan beda langkahnya tapi kali ini kita akan gunakan metode yang lebih cepat lagi karena kebetulan untuk Redmi Note 9 ini chipsetnya adalah Mediatek maka biar cepat kita gunakan komputer saja kita akan gunakan sebuah tool sakti untuk membaipas akun Google pada Redmi Note 9 ini namun sebelumnya kita bisa siapkan dulu kabel data yang bagus untuk menghubungkan handphone ini ke komputer silahkan siapkan kabel datanya dan langsung saja kabel data ini kita colokkan ke komputer kemudian kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita dan sebelum kita hubungkan handphone ini ke komputer kita matikan dulu handphonenya kemudian ketika handphone sudah mati kita bisa jalankan toolnya sudah kita siapkan ada MTK GSM Sul Tengtul bisa langsung kita ekstrak dulu file-nya caranya klik kanan kemudian ekstrak disini dan untuk password ekstraknya adalah maglang flasher huruf kecil semua tanpa sepasi kemudian kalau sudah kita ketikkan passwordnya untuk ekstrak kita klik OK aja dan kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai muncul sebuah folder hasil ekstrak file-nya kita buka foldernya dan kita jalankan tool ini dengan mendouble klik MTK GSM Sul Tengtulnya kita double klik ekstraknya sampai toolnya berjalan seperti ini kemudian bagi teman-teman yang belum install driver silahkan klik menu install driver terlebih dahulu kalau sudah kita masuk ke menu Xiaomi kemudian dari menu Xiaomi ini muncul banyak seri di bagian bawahnya kita pilih Xiaomi Redmi Note 9 kemudian untuk opsi di sebelah kanan bawah kita pilih Iris FRP atau Iris FRP New OS sama saja kita gunakan Iris FRP dulu jika tidak bisa kita gunakan Iris FRP New OS kemudian kita langsung aja klik menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection dan kita hubungkan handphone ini ke komputer dengan menekan dan menahan kedua tombol volume yaitu volume atas dan volume bawah kita tekan dan tahan kemudian sambil menekan kedua tombol volume kita colokkan kabel data ke handphonenya dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh toolnya kita tahan dulu ini dia ternyata gagal ya handphone gagal terbaca oleh MTK GSM Sulteng Toolnya maka kita akan coba untuk ulangi lagi lepaskan dulu kabel datanya dan sekarang ini handphone malah masuk ke save mode kita akan coba untuk restart dulu kemudian nanti setelah restart handphone masuk ke tampilan selamat datang dari MIUI 12 nya kemudian nanti kita akan matikan lagi handphonenya kemungkinan tadi Windows terlalu lambat untuk merespon mediatek USB port dari Redmi Note 9 ini sehingga tool MTK GSM Sulteng nya juga lambat membaca mediatek USB port nya handphone keburu restart masuk ke tampilan logo Redmi oke ini dia handphone sudah masuk ke tampilan MIUI kita tunggu sebentar kabel data sudah langsung kita hubungkan ke handphonenya kemudian kita tekan volume atas volume bawah dan tombol power sampai handphone ini mati dan ternyata handphone masih belum bisa terbaca oleh MTK GSM Sulteng Toolnya ada apa ini? kita tunggu sebentar ya jika gagal nanti kita akan coba untuk ulangi lagi sampai bisa jadi tidak semua tutorial yang dicontohkan di YouTube itu akan berjalan mulus tanpa terkendala mungkin berbagai macam masalah juga akan kita temui seperti ini contohnya oke kita akan coba untuk gunakan iras FRP New OS saja kita klik stop dulu oke sudah kita stop ya kita gunakan yang opsi iras FRP New OS kemudian kita klik menu execute nya sekarang langsung saja kita hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita paksa matikan dengan menekan tombol volume atas volume bawah dan tombol power sampai handphone ini mati ketika handphone ini mati dengan cepat kita lepaskan tombol powernya namun tetap kita tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol volume bawah sampai handphone ini terbaca oleh toolnya ketika handphone sudah terbaca oleh toolnya baru kita melepas tombol volume atas dan tombol volume bawahnya sekarang kita tunggu handphone sudah terbaca oleh toolnya sending emi data kemudian all is done jadi handphone ini sudah berhasil kita bypass akun googlenya kita akan lepaskan dulu kabel datanya untuk menyalakan handphone ini handphone tidak menyala otomatis ya kita perlu menekan tombol power untuk menyalakan handphonenya ini dia sudah muncul logo Redmi di layarnya tinggal kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai jadi seperti itu jika gagal kita harus ulangi lagi sampai berhasil memang tidak semudah yang terlihat di video tampaknya di video cukup sekali klik saja mulus berjalan lancar tanpa kendala ternyata ketika praktek handphone tidak terbaca kita harus mengulanginya beberapa kali sampai akhirnya handphone berhasil terbaca oleh toolnya dan kasus software yang kita tangani berhasil kita selesaikan oke ini dia kita akan coba untuk putuskan dulu koneksi internet di handphone ini untuk proses setupnya agar cepat jadi sekedar tip ya ketika kita setup handphone Xiaomi akan lebih cepat jika handphone tidak terhubung ke jaringan internet baik itu via wifi ataupun data seluler ini dia pengaturan selesai dan handphone akan langsung masuk ke tampilan menu akun Google sudah berhasil kita bypass sampai disini handphone boleh kita hubungkan lagi ke jaringan internet baik itu via data seluler ataupun via wifi sekarang kita akan coba untuk hubungkan handphone ke jaringan internet via wifi dulu dan kita tunggu sampai handphone ini terhubung oke handphone sudah berhasil kita bypass akun Google nya teman-teman bisa login lagi menggunakan aplikasi Google Play Store atau bisa bikin akun Google baru lagi email baru lagi menggunakan aplikasi Google Play Store ini oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher